Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, salam olahraga Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga saja kita semua pada hari ini masih diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT Baik anak-anak semuanya Perkenalkan, nama saya Kurniawan Muhammad Syahrudi Saya disini mengajar mata pelajaran ke JOK Mungkin untuk siswa-siswi kelas 11 sudah mengenal Bapak Namun untuk para siswa baru yang masuk di sekolah ini Mungkin baru bertemu dengan Bapak Disini Bapak akan mengajar pelajaran ke JOK Yaitu penelitian jasmani, olahraga, dan kesehatan Namun pada pembelajaran kali ini tentunya berbeda dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya Kenapa demikian? Karena untuk pelajaran ke JOK Yang biasanya kita praktik Sekarang kita akan belajar secara daring Nah maka dari itu mungkin ini akan sedikit sulit bagi kita semua Namun kalian jangan khawatir Karena Bapak disini sudah membuatkan beberapa video, foto, dan tugas-tugas lainnya Sehingga kalian bisa mempraktekannya walaupun hanya di rumah kalian masing-masing Bapak hari ini tidak akan menjelaskan pelajaran atau tidak akan memberikan materi terlebih dahulu Hanya saja akan memberikan sebuah gambaran Bagaimana sih pembelajaran ke JOK yang akan kita pelajari pada saat ini Apa saja yang akan kita pelajari dari mulai sekarang sampai nanti Itu mungkin yang akan Bapak berikan pada hari ini Berikutnya kalian bisa lihat materinya yang akan Bapak tampilkan dalam video kali ini Namun sebelumnya Bapak akan tampilkan ke depan dulu Video data pribadi Bapak Mulai dari data pribadi Di situ ada pendidikan juga Pendidikan terakhir kemarin loper di tahun 2020 Pendidikan fokus guru Sebelumnya Bapak kuliah di STK Pemusuhan Cimahi Sekolahan SMK Peranaman Diri DSLTP Negeri 1 Cipata Dan DSG Negeri Margeri Ini adalah pengalaman kerja Bapak Selain SMK Peranaman Diri Cipata Bapak juga pernah mengajar di SMK Peranaman Diri SMK Wiatan Manila Cipata SMPT Coklo Aminato Cipata SD Negeri 1 Kertan Bukti Cipata SD Negeri Margeri Laksana Cipata Selain mengajar Bapak juga pernah bekerja di perusahaan PT Cipata TRIK dan PT Dekspan Nah itu saja biodata singkat Bapak Apa itu pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan? Latar belakangnya adalah Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan Bertujuan untuk mengembangkan aspek kebukaran jasmani Keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emisionel, dan tindakan moral Melalui aktivitas jasmani olahraga dan kesehatan yang terpilih Yang dilakukan secara sistematis Pembakalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan pesekis yang lebih baik Sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang ayah Sekarang tujuan pembelajaran PJOK Mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut Mengembangkan keterampilan, pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebukaran jasmani Serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih Kemudian meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan pesekis yang lebih baik Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna Pola hidup sehat dan kebugaran terampil serta memiliki sikap yang positif Itu adalah tujuan mata pelajaran KJOKAP Sekarang, apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama ada permainan dan olahraga Meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif Atletik, kastik, rounder, skipper, sepak bola, bola basket, bola poli, tenis meja, tenis lapangan, bola tampis, dan beladiri, serta aktivitas lain Yang kedua ada aktivitas pengembangan, melalui mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh, serta aktivitas lainnya Yang ketiga, aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya Keempat, aktivitas ritmik, meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik, serta aktivitas lainnya Yang kelima, aktivitas air, meliputi permainan air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang, serta aktivitas lainnya Berikutnya, pendidikan luar kelas, meliputi piknik, karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung Ada juga kesehatan, yang meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat Merawat lingkungan yang sehat, memiliki makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS Aspek kesehatan merupakan aspek tersendiri dan secara implisit masuk ke dalam semua aspek Berikutnya, Bapak akan jelaskan tema pembelajaran di kelas 10 dan kelas 11 ya Kelas 10 dan kelas 11 semua jurusan Ada permainan bola besar, meliputi sepak bola, bola basket, bola poli Berikutnya, ada permainan bola kecil, meliputi softball, bulu tangkis, baseball, tennis ball, tennis ball Berikutnya, ada atletik, meliputi lompat jauh, jalan cepat, tolak peluru, lempar lembing, lari jarak jauh, lari sprint, lempar cakram, dan lompat jangkit Kemudian, ada aktivitas bela diri, pencaksilat, dan karate Kemudian, berikutnya, ada aktivitas keburuan jasmani yang meliputi kekuatan, daya tahan tubuh, kelenturan dan kelentukan, kecepatan, serta keseimbangan Berikutnya, ada senam Senam lantai, senam gerak berirama, dan senam lantau Berikutnya, ada reman, budaya hidup sehat, dan nabjat, atau narkotika, psikotopika, dan jatiat adik Itulah materi yang akan kita pelajari, baik di kelas 10 dan kelas 11 Hanya, pembuatannya saja yang beda, kalau misalkan di kelas 10 itu hanya ada teknik dasar, kalau di kelas 11 ada gerak lanjutan dan teknik lanjutan Yang harus diperhatikan dalam pembelajaran PJOK Yang pertama, dari absensi kehadiran Absensi, memberikan tugas Yang kedua, ada sikap Yang ketiga, ada tugas Dan penilaian Penilaian itu yang akan kita lihat dari keterampilan dan pengetaruan Ada penilaian tengah semester Dan penilaian akhir semester Nah, itu saja beberapa materi yang akan kita pelajari Untuk materinya mungkin kita akan tidak seperti yang tadi mengurut Tapi kita akan berikan materi yang pas atau yang tepat diberikan di sekolah kita itu seperti apa Karena disesuaikan dengan media dan peralatan yang ada Baik, terima kasih bagi siswa-siswa semua, peserah didik yang sudah menyaksikan Dengan diniatkan ibadah Semoga menjadi jalan bagi kalian Untuk meraih kesempatan Di dunia dan akhirat Amin, ya roba alamin Jangan lupa Niatkan segala sesuatu itu dengan ibadah Dan ridho lillahi ta'ala Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suka selalu buat kalian Semangat pagi Salam olahraga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton